Oke di video kali ini gue tidak menguji coba game Digimon lagi, ya dimana sini gue akan menguji coba game genre GRPG yang sebelumnya pernah gue upload yaitu game Tales of Heart yang dimana itu game Tales yang di remaster ke PS Vita dan sekarang ini game yang remaster dari Nintendo DS ke PS Vita yaitu game Tales of Innocence nah untuk masalah game ini tidak ada dirilis di bahasa Inggrisnya ya karena emang dari segi penjualan PS Vita sendiri ya gue udah mendapatkan sumbernya kenapa ini game tidak dirilis untuk versi bahasa Inggrisnya ada sih sumbernya tertera nanti bakal gue kasih di link deskripsi atau ini tampilan yang ada di video nah gimana untuk masalah performa dari game ini apakah ini bisa teman-teman mainkan atau tidak dan untuk masalah English patchnya teman-teman cari sendiri deh dan cara pemasangannya gue tidak memberikan tutorialnya karena itu cenderung untuk bisa di takedown video gue so, let's do this to gameplay video jika teman-teman mau lihat settingannya bisa dilihat di akhir video yo, oke intro yo, oke kita ke bagian gameplay dari Tales of Innocence or dan kita langsung klik aja ya untuk bagian ini oh iya sebelum itu gue mau gak atur dulu ini PS TV modnya gue nyalakan soalnya oke kita klik mulai ya saya nah untuk masalah bahasa ya ya butuh amat dah untuk masalah bahasa ya ya kira-kira oke masih Namco ada bandana oke waduh copyright copyright ini teman-teman jangan sampai kedengaran oke model tampilan brandanya sama Tales of Innocence yang di gua mainkan di Nintendo DS yang mirip banget tapi ini versi remasternya udah bahasa bahasanya bahasa Jepang coy waduh oke cutscene-nya teman-teman oke ini ada ngebug ya untuk masalah cutscene-nya dari segi performance oke ada naik turun sekitar 25 fps atau 30 fps wow oke grafiknya bagus tapi emang dari yang Tales of Innocence yang di Nintendo DS memang udah bagus sih grafisnya ini cuman di texturing lagi gitu tapi untuk masalah awalnya kok ngasal gak gini deh Tales of Innocence dulu tak karena gua mainkan versi yang Tales of Innocence yang lain gitu dia pokoknya prologue-nya tuh kita pakai siapa gitu antagonisnya melawan bertarung gitu ini prologue tiba-tiba langsung di sini teman-teman ini langsung opening nih pasti nah iya kan ini langsung opening nih oke ini copyright juga ini lagunya nih sepertinya emang badanamku suka banget dengan lagu-lagu copyright copyright beginian oke si ruka by the way namanya ruka ya oke nah ini bak wih oke grafis oke dari segi performance maka aman aman secara selama ini oke dan untuk masalah latar-latar dari tema dari Tales of Innocence ini memang beda banget dari yang di Tales of Innocence yang lain ya yang dimana di sini Tales yang Innocence ini dengan memiliki latarnya model ala-ala apa ya gua lupa pada zaman abadnya ini revolusi industri gitu model pakaiannya kerajaannya gitu jadi model-model gitu sih oke kita keluar dan dengan ngegrits yang kayak kurang ajar juga gitu oke tidak apa-apa tapi masih tidak tidak menimbulkan first close gitu teman-teman oke so 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 ya ya kita skip ayah ya karena gua nggak paham bahasanya guys oke ini ada quick eventnya maksudnya tadi ada kayak selectnya mencetnya oke petanya bagus aman sih secara grafis dengan performanya yang bagus tidak wah serius ini tidak jauh apa ya kan karena gua udah pernah mainkan ini di Nintendo DS dengan emulator juga ya dimana pakai emulator dengan resolusi yang bagus dan tuh pakai sharp gua lupa namanya just like apa gitu namanya OpenGL atau grafik rendernya lebih bagus gitu dipertajam jadi teksturnya tidak pixelated jadi disitu sehingga menampilkan grafik ya seperti ini juga teman-teman jadi kok karena gua udah memainkan yang versi Tales of Innocence di Nintendo DS ya tidak jauh apa ya tidak kurang lebih mirip sama yang grafis yang di PS Vita ini atau yang di Vita 3k Android cuman bedanya versinya tidak ada versi touchscreen yang dibawah dual apa dual screen lagi tuh hebatnya something jadi ini masih lumayan bagus oke ketemu ketabrak cewek kita bro cuman it eh cowok coy wet what eh 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 ee determine cowok coy walaha pecah kali ini coy gue kayak gaya gaya cewek coy wah nge prangin ini game jujur ini enggak ada sih di tes of innocent yang sebelumnya enggak ada ya by the way untuk masalah tes of innocent versi R ini ini dimana ini remaster bukan sekedar remaster grafis dan segala macam gitu tapi katanya ada eksklusif konten juga disini ada penambahan konten lah istilahnya dan by the way tidak ada langsung seperti ini temen-temen modelnya waktu pas gua main kan di Nintendo DS itu cukup lama tuh untuk masalah kita bisa jalan-jalan explore kayak begini itu aja sih kayaknya menurut gua perbandingannya perbedaannya disini eksklusif konten mirip-mirip dengan persona empat golden dah gitu istilahnya remaster yang dari game ini jadi ada eksklusif apa ada karakter tambahan dan event-event yang ada penambahan juga jadi itu mengisi konten atau plot hold juga situ beberapa aja yang dari yang penting jadi menjadi penting itu dari yang tidak penting yang menjadi penting maksud gua seperti itu dari performa bagus banget untuk masalah gameplay tadi buat temen-temen lihat sendiri kan untuk masalah grafik dan battle systemnya bagus banget dan untuk masalah angle kameranya ada beberapa yang kayak fix angle kamera yang kebawah atau ke atas top-down gitu ya seperti itu seperti pada umumnya terasa yang yang gua review gua ulas lah untuk uji cobanya di bagian tas of hard ya yang mudahnya seperti itu Oke nih up majinkan Woi artesnya sama ya untuk masalah controller sama modelnya ya bulat-bulat aja batas mesin sip Oke keren sih untuk grafik teman-teman bisa cari cara sendiri untuk masalah English person dan cara pemasangannya gua tidak memberikan tutorialnya ya silakan cari sendiri aja dan btw ini bener-bener gua simpulkan untuk game ini worth it banget teman-teman mainkan di HP teman-teman dengan chipset yang cukup rendah gitu sekitar 600 bisa atau 450 lah teman-teman tapi dengan syarat RAM nya harus 4GB agar tidak terjadi keseringan atau menjadikan kecenderungan untuk first cost terus menerus gitu dari in game-nya Oke nih skip aja Oke seperti itu sih untuk masalah ini Oke ini cutscene game ah itu dia yang karakternya teman-teman karakter itu yang gua pakai waktu itu antagonisnya kit soal di tas of innovation yang tendo DS2 lalu prolog ya itu dulu gitu Oke ini ya gua nggak tahu namanya siapa btw gua lupa dan apalagi di tindin do DS2 juga versinya bahasa Jepang nggak ada versi versi bahasa Inggris karena dia katanya pernah ya dilihat di sumbernya itu dia mau berusaha melakukan upaya ditranslasikan ke bahasa Inggris tapi tidak kesampaian gitu yang masuk akal sih apalagi ini game Android banget sekelas tells yang dengan saingannya Final Fantasy gitu teman-teman yang menurut gua emang wajar aja sih kalau emang ini game tidak ada translasi bahasa Inggris ya karena peminat peminat dari game ini sendiri pun sedikit gitu ya sangat disayangkan aja gini game Android yang cukup bagus untuk dimainkan sebagai alternatif game genre JRPG Oke dari segi sound design bagus tapi enggak sebagus yang detail software ya gua bilangnya tapi bukannya kurang bagus karena segi ngebak ya gitu dari sound design-nya tidak tapi ini emang bagus terdengar sangat jelas untuk semasalah sound design-nya dari background musiknya jelas banget suaranya tidak ada mengalami bug sama sekali tapi menurut gua ya untuk penilaian gua secara overall untuk masalah pen lagunya instrumennya yang yang gua lebih suka di tas offer sih jujur lah oke fu tadi gua taunya huruf kar hiragane fu itu aja ano sama itu anowuna oke musas apa tadi namanya dah bodo amat lah oke sip kita temuin teman kedua teman kita ini ya eh btw ini cukup apa ya lu gua bahasa Jepangnya ada beberapa yang kayak verbalnya atau kata kerja dari kalimat-kalimatnya konteksnya lebih ke bahasa Inggris maksudnya mudah dipahami lah bisa mudah ditranslasikan oleh Inggris gitu jadi makanya yang ada-ada angli spetsnya gitu temen-temen oke dan mungkin segitu aja ya untuk masalah penjelasan dari game ini ya mungkin temen-temen bisa request game apalagi yang bakal gua uji cobakan dan disini oh ini ada pedang cuy dari segi overall fps performanya bagus dan bisa mencapai 60 fps ya atau 30 fps selamat mentok gitu temen-temen temen-temen dan masalah sound design udah bagus tidak ada mengalami bug sama sekali dan untuk masalah glitchnya tadi cuman beberapa tempat yang memiliki glitchnya seperti itu mungkin gua tidak tahu pasti apakah ada beberapa tempat lagi yang bakal mengalami glitch yang seperti itu juga atau lebih parahnya lagi tapi masih bisa dimainkan selama 20 menitan aja temen-temen atau nanti dikit mainkan terlalu lama bakal cenderung first close jadi gua sarankan ini game tiap saat harus ada tempat save gitu jadi temen-temen tidak terlalu kesal untuk mainkan game ini kalau misalkan first close jadi bisa ngelot lagi save data ya oke mungkin segitu aja untuk masalah uji coba dari game ini ya mudah-mudahan temen-temen bisa uji cobakan game ini dengan playable banget gitu oke komen di kolom di kolom komentar game apalagi yang bakal gua uji coba kan I see you guys in the next video bye bye guys thanks for watching selamat menikmati selamat menikmati